Perhatikan, disini tadi kita bilang talak ada ada dua talak sunnah, ada talak bid'ah para ulama khilaf tentang talak bid'ah ini hukumnya apa? khilaf ulama talaknya jatuh atau tidak? ya, talaknya jatuh atau tidak? jatuh talak atau tidak? seorang lelaki menjatuhkan cerai pada istrinya dalam kondisi haid apakah dianggap cerai atau tidak? karena dia cerainya haram melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala syariat melarang dia menceraikan istrinya pada waktu haid dia ceraikan istrinya dalam kondisi haid maka khilaf di kalangan para ulama ada yang mengatakan dan ini pendapat mahirnya ulama tetap jatuh cerai sebagian ulama seperti Zahiriya kemudian dikuatkan oleh Ibn Taymiya diikuti oleh Isyaf Uthaymin, Syah Bin Bas bahwasannya kalau seorang lelaki menjatuhkan talak pada istrinya dalam kondisi haid atau dalam kondisi yang tidak benar maka talaknya tidak jatuh talaknya tidak jatuh, dia berdosa karena dia melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW tapi ini masalah masalah khilafi selamat menikmati